udah lama memilih velg, gue juga udah punya kriteria guys jadi sebenernya pilih velg kayak mili bini juga kali ya guys ya nah ini ada 6 sih guys, ada 6 kriteria, ini gue sampe catet di handphone gue nih guys wah gila guys, ini gila kalo kalian liat sih ini ada, wah ini ada wetsport ya mas ya? ada ada wetsport, ini T37, NK tulang nih kalo dibilangnya ya ada Advan RG1 ya, sama, wah ini yang baru nih mas, kayaknya nih Halo guys guys, balik lagi dengan gue Charles Anavisi, vlogger kepo oke, hari ini tanggal 24, bulan April guys dan ini masih jam berapa nih? jam, wah jam 9an, masih pagi banget nah, ini spesial banget guys jadi pagi-pagi gue udah ada di suatu tempat yang belum pernah gue datengin guys yaitu dimana? taret, ini deh guys nah ini gue sebut tempat ini adalah rumah velg guys, sebenernya sebenernya ini rumah biasa, tapi surprising nih dalemnya isinya velg semua guys jadi sesuai thumbnail sama judul, hari ini gue lagi mau apa? mau ganti velg si Bambi guys, taret nah ini dia nah ini guys, jadi Bambi ini saat ini kan pake SSR yang Type F ya kurang lebih udah sekitar 2 tahunan lah gue pake SSR Type F dan bannya akselera yang 195, 50, ringnya 15 gitu kan kurang lebih 2 tahunan gue pake velg ini dan rasanya boleh lah ya kalo udah 2 tahun, terus yaudah kita coba cari velg-velg baru ya jadi udah lama memilih velg, gue juga udah punya kriteria guys jadi sebenernya pilih velg kayak milih bini juga kali ya guys ya jadi, gue udah semalam udah catet ya kriteria velg yang gue mau incer tuh kayak gimana nah ini ada 6 sih guys, ada 6 kriteria ini gue sampe catet di handphone gue nih guys ini dia, nah yang pertama adalah, tuh dia warnanya putih, karena gue demen banget velg warna putih guys ya terus yang kedua, gue pengen offsetnya, ET-nya tuh paling nggak 40 ke atas lah terus lebar velgnya maksimal 7 in terus gue mau ambil yang ring 15, karena gue seneng buat speeding juga enak terus, nah ini ada super copy guys jadi gue pengen cari velg replika, karena gue kalo velg asli masih mahal ya guys jadi gue velg replika aja tapi yang kita lihat yang paling like ori lah gitu bener-bener kayak orinya gitu nggak keliatan banget replikanya gitu dan yang terakhir nih guys, velgnya harus apa? harus rare, naik biaya itu tohnya nomor 6, harus rare jadi gue pengen cari velg yang langka ya nah, jadi kira-kira keseruannya hari ini keseruannya hari ini kayak apa sih Bambi? velg apa yang masuk ke kriteria gue? jadi nanti step pertama gue akan minta keluarin semua velg yang sesuai dengan kriterianya gue nah setelah dari dijajarin semua tinggal gue cari mana yang paling cocok di hati dan paling pas buat ditempelin ke si Bambi sekalian gue mau ganti bannya juga yaitu Campiro SX2 gue mau coba guys karena ban yang ini akselera, to be honest, ini oke cuman memang agak sedikit berisik sih jujur aja jadi gue pengen coba SX2 yang mungkin lebih silent ya nah sekalian kalian mau lihat kayak seperti apa keseruannya hari ini so stay tune terus guys mantap oke guys jadi seperti yang gue bilang ini gue lagi di rumah velg karena ini rumah biasa sebenernya cuma dalamnya isinya velg semua guys gokil kan? nah ini gue kasih lihat nih guys tadaaa halo mas Aldo halo 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 salam kenal dulu dong kita toss dulu toss dulu nah wah kayaknya mas Aldo lagi sibuk nih toss dulu dong halo apa kabar mas Aldo? baik baik akhirnya sampai ke sini juga ya siap dong ini gue sebutnya rumah velg nih mas siap? soalnya rumah sebenernya kayak rumah biasa cuman di dalamnya isinya gudang velg nih mas iya ini gue depan doang ini cuci mata banget nih mas hahaha surga velg juga ya surga velg iya ini cuci mata banget nih mantep banget silahkan lihat wah gila guys ini gila kalau kalian lihat sih ini ada wah ini ada wet sport ya mas ya ada ada wet sport ini TTC37 NK tulang nih kalau dibuat dibilangnya ya iya tulang terus ini apa nih CE28 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 warnanya gila keren banget merah ada Advan RG1 ya iya terus juga velg yang tidak pernah lekang oleh waktu RPF01 sama wah ini yang baru nih mas kayaknya nih Mugen Mugen MF08L ya woy gokil keren mas ini kalau lihat begini kayaknya gue bingung nih mas nah sekarang gini aja mending gue punya kriteria nih mas velg yang gue kepengen nih mas siap nah yang pertama adalah kriteriannya itu harus yang putih nih mas siap jadi putih banyak nih ini kan banyak banget nih banyak nah kita nanti mau kumpulin velg yang warnanya putih mas iya ya terus offsetnya 40 ke atas lah jadi 40 42 gitu kalau dibawah 40 mungkin enggak deh takut gesrot terus lebarnya maksimal 7 in boleh ada ada ya oke terus ringnya 15 terus yang paling penting super copy jadi ya gue tau ini replika lah ya cuman maksudnya jangan keliatan yang replika-replika banget sama yang terakhir rare mas harus langka siap nah kira-kira kalau dari rekomendasi mas Aldo yang sesuai dengan 6 kriteria gue nih mas itu yang mana aja sih mas ini sih Mugen sih Mugen Mugen ini satu lah ya ini satu alternatif lain mas RG juga boleh RG boleh dua jadi nanti kita padanin ya mas ya oh iya bisa oke type C oke type C juga boleh nanti kita keluarin juga boleh ya mas boleh lah oke terus yang putih lagi apa lagi nih mas speed line course oh ini iya speed line course oke mantep juga nih ya model-model rally ya iya oke model-model rally T37 boleh dong mas boleh om itu ini ada ya ada ya ada berapa ya 16 ini 16 ini ini 15 nah ini ya boleh kita lihat nanti ya boleh ET nya pas juga 40 nah ET nya 40 berarti masuk ke kriteria juga iya berarti ada berapa tadi 1 5 terus 5 ya yaudah 5 aja kali kalau RPF RPF juga ya habis kayaknya habis ya oke RPF putihnya lagi gak ada guys wah gila ini sih surga velg banget nih guys iya om abis abis ya oke berarti kalau abis artinya belum jodoh guys jadi gue belum boleh pakai RPF putih belum jodoh soalnya udah abis jadi yang jodoh-jodoh aja deh mas nanti berarti kita keluarin ada Advan RG1 ya kita lihat terus kemudian ada tadi Mugen 2 ya kan terus ada Wet Sport ya mas ya Wet Sport ada yang 15 ya iya yaudah Wet Sport yang 15 in ini 3 terus Type C 4 sama TE37 yang putih yang kayak gini 5 oke yaudah kita 5 itu aja kita keluarin dulu deh nanti ya mas siap ya mantap ya asik mantep banget guys ini sumpah guys kalian kalau kesini pasti mupeng banget sih soalnya ini banyak banget macemnya ini 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 bener-bener bingung sih kalau disini makanya kalian kalau mau beli velg kayaknya harus tulis kriterianya dulu guys kalau nggak sampai sini bingung sendiri saking banyaknya soalnya gokil sih ini keren banget guys mantep-mantep selamat menikmati selamat menikmati oke guys jadi semuanya kandidatnya udah gue keluarin semua guys nih guys kalian lihat nih guys tadaaa nah dia jadi kandidat pertama adalah ini Mugen MF08 ya Mugen MF08 ini ET-nya 42 lebarnya 7 ya mas ya iya terus kemudian ini kandidat pertama kandidat keduanya TE37 ya kan velg yang katanya nggak pernah salah ini ET-nya 40 ya mas ya ET-nya 40 lebarnya 7 ya terus ini juga SSR type C ya ini juga sama ET-nya 40 oh ini malah 38 ya oh guys ini ternyata ET-nya 38 jadi kayaknya ini gue disqualifikasi aja deh tetot deh tetot terus wet spot wet spot ET-nya berapa nih mas 42 oke ini masuk nih ke dalam kriteria dan terakhir kandidatnya adalah ini guys Advan RG1 ya sama 42 ini ET 42 ya iya lebar 6,5 kayaknya ya iya oke mantap mantap-mantap ini keren-keren semua sih guys jadi bingung sebenarnya oke mas saya mau tanya ini masing-masing dari velg ini tuh mereknya beda-beda ya sebenarnya produsennya ya ada yang JF ada yang satu lagi lokal ya katanya ya iya iya betul ya betul nah masalah kekuatannya sama kekuatannya sama ya nah boleh tau nggak mas kalau lokal yang Indonesia itu yang mana aja ini ya ini satu oke oh jadi menurut mas siapa lupa master gue ya jadi yang ini adalah buatan lokal ya ini buatan lokal mereknya Rossi kalau nggak salah ya pabrikannya Rossi ya kayak kayak nama pembalap guys oke jadi ini yang lokal dari Rossi made in Indonesia terus yang ini juga lokal ya made in Indonesia juga terus sisanya berarti ini China ya dengan merek JF Luxury betul ya JF Luxury nah oke guys jadi dari semua ini menurut kalian mana yang paling kece ayo kalian komen ya komen sebentar gue lagi mau cap-cip-cip dulu nanti gue akan kasih tau kalian yang mana yang gue akan pilih ya guys stay tune oke guys jadi setelah cap-cip-cip gitu ya jadi ini semuanya udah masuk kriteria saya ya mas ya ET-nya 40 ke atas terus lebarnya 6,5 maksimal 7 lah ya ada yang ada yang 7 warnanya putih nah ini diantara semua kandidat ini ya sekarang harus mana yang paling langka mas nah itu kan mas sampean mas mas Teguh ya mas Teguh kan paling sering jual velg nih nah diantara yang mas Teguh paling sering orang pilih-beli itu yang paling langka yang paling yang paling susah lah dapetnya barangnya sing mana mas sing movie bro oh sing ini sing mugen ya iya iya oke kalau ini juga bagus sih Advan ya ini terlalu pasaran AirG iya yang Advan AirG terlalu pasaran oh Advan AirG terlalu pasaran iya yaudah jadi kalau mau yang putih terus ET-nya ini berapa tadi 40 ya ET-40 lebarnya 7 ya terus langka berarti ini ya iya oke terus satu lagi mas ini berat gak sih mas kan banyak yang bilang ini velgnya berat kalau yang berat kayaknya jadi mobilnya berat gak bisa lari gitu kecuali mungkin yang Indonesia lebih berat dikit kayaknya ya oke ini yang Indonesia ya mas ya oke guys ini adalah velg yang Indonesia dan ini oh iya ini segini nih ya ini segini nih beratnya dan kalau yang Cina ini ya iya oh lebih enteng guys ini lebih enteng oke ini lebih enteng guys yaudah oke ternyata guys velg yang buatan Cina ini yang dari Jeff Luxury jauh lebih enteng ketimbang yang buatan Indonesia guys ya yang buatan Indonesia ini lebih berat sih kalau yang buatan Indonesia tadi mereknya apa Rossi ya mas ya iya Rossi oke kayak Valentino Rossi oke jadi yang Indonesia yang mereknya Rossi agak lebih berat yang buatan Cina dari Jeff Luxury jauh lebih enteng guys nih tuh enteng banget guys enak nih oke jadi kayaknya ini mas teguh kita bungkus yang ini aja nih oke siap terus bannya jangan lupa pakai SX2 mas iya yang 195 50 ring 15 oke siap oke jadi bungkus ya iya siap gas kan mas gas kan gas kan oke guys setelah memperhitungkan semuanya dan akhirnya gue memilih ini guys Mugen MF08 putih ET nya 40 lebar nya 7 terus dia dari apa Cina juga bukan yang Indonesia jadi jauh lebih enteng ya kan dan ini mereknya Jeff Luxury guys tuh oke oke gila ini keren banget dan yang paling penting adalah velg ini langka guys cukup langka dibanding yang lainnya jadi langsung aja kita kepoin pemasangannya di mobil ini kayak apa nantinya stay tune guys mantap oke guys Ini udah kepasang velg Mugen MF082, MF08L ya Dengan ban Champion SX2 19550 Dan ini guys, ini yang gue demen dari velg Mugen ini Ini bener-bener kayak Ori-nya guys Terus yang paling menarik lagi adalah dop tengahnya guys Ini kayak, nah gila Ini dopnya khusus ya mas ya Unik ya Dan memang ini bener-bener like Ori banget guys Karena Ori-nya Mugen MF08 juga dia dopnya kayak begini Gila, ini sih gokil banget, keren banget guys Top, top Ini, ah gila, cakep banget Nggak salah pilih Nggak salah pilih ya mas Mantap, mantap Recom Oke guys, jadi gue udah selesai pasang velg Dan akhirnya seperti ini guys tampilan mobil gue sekarang Nah ini dia, mantap Dan sekarang gue lagi sama ownernya yang punya rumah velg ini Namanya Mas Jericho ya Halo Mas Jericho Halo Bro Nah gimana-gimana Mas Jericho Kalau lihat si Bambi sekarang tampilannya gini Pendapatnya gimana, tambah kece nggak? Beringas Beringas ya Beringas Beringas ya Beringas Kira-kira cocok nggak nih kalau Brio dipakain MF08 ini nih Nah gimana pendapatnya Mas, cocok nggak? Keliatannya nakal banget Bro Nakal ya? Nakal Jadi tambah nakal, tambah seru ya Tambah nakal, tambah seru Mas Jericho, sebelum gue pulang nih Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang mau ganti velg nih? Boleh Nah, apa tuh? Langsung mampir aja Langsung mampir aja ya Dimana Mas, dimana? Elbon Wheels Gallery, cabang BSD sama Bekasi Asik Harganya bersaing Bro Yoi Oke, sekali lagi thank you nih Mas Thank you Brandon Terima kasih Terima kasih Sukses selalu buat tokonya Sudah mampir Sudah mampir ya Pokoknya sukses selalu Ya Sukses selalu juga buat kalian guys Sekarang gue mau sporing dulu Jadi kalian stay tune aja Gue mau sporing Terus nanti gue akan kasih footage dari mobil gue dengan sepatu barunya ya Mantap guys Mantap Bro Oke guys, jadi gue udah selesai pasang velg sama ban yang baru Mugen MF08L ya Yang katanya langka ya Jadi gue puas banget Bahannya juga gue ganti Campiro SX2 Jadi sejauh yang gue pake ini Sekarang ini Lebih silent guys Beneran lebih silent dibandingkan dengan akseleran 651 Enak sih Enak banget Nah sekarang Tentunya ada ritual wajib Kalau kita Apa namanya Udah Ganti velg sama ban Yaitu apa Kita mesti sporing guys Ya Kita sekarang lagi mau on the way ke sporing Dan pastinya gue mau setting Chambernya harus di minusin lagi Gitu Lebih minus lagi Sekarang gue ada di chamber sekitar minus 1,5 Dan gue mau buat jadi mungkin Minus 2 atau minus 2,5 Nah kenapa Karena ban SX2 ini Agak ngotak guys Jadi Jujur ini Kalau jalan yang agak sedikit Bumpy nya lumayan Dia geserot-geserot ke fender gue Jadi mau gak mau gue harus Sporing lagi Dan chamberin lagi Supaya Lebih minim lah Geserotnya Ya So Ikutin aja terus guys Mantap Oke guys Jadi ini lagi mau dibongkar bannya Mas Ahmad Kita sekarang bongkar ban ya Kenapa kita bongkar ban Nah ini mungkin edukasi juga Buat kalian guys Jadi sebenarnya gue ada ganti chamber Yang bagian atas ya Mas Ahmad ya Yang atas sudah ganti Dan chamber maksimal itu tadi Kalau kita cuma ganti Yang bagian atas 2,25 ya minusnya ya Minus 2,25 2,25 ya Sedangkan yang kita butuhin kan Hampir Mau 3 ya Hampir 3 ya Minus 2,50an Hampir 50an ya Jadi mau gak mau solusinya Kita ganti lagi Camber kit Tapi pakainya yang kebawah Yang bawah Oke guys Jadi ini adalah baut aslinya Sekarang kita mau ganti Baut chamber Untuk bagian bawah ya Bautnya Oh sama ya sebenarnya ya Sama Sama juga Bedanya di bentuknya Ya di bentuknya aja Sekarang kita mau pakai Di bawahnya ya Jadi Yang atas ini udah pakai Bau chamber Cuman masih kurang miring Jadi mau gak mau Bawahnya kita ganti juga nih guys Jadi nanti di settingnya Yang atasnya itu Ditarik ke dalam gitu ya Terus Kalau yang bawahnya Ditarik keluar Jadi lebih miring gitu ya Jatuhnya minusnya Bisa dapat banyak Oke Jatuhnya minusnya bisa dapat banyak Oke Mantap Oke mas Jadi kita udah selesai ya Udah Udah selesai Jadi hasil akhirnya gimana nih mas Chambernya jadi berapa nih kita buat Mungkin Yang kiri itu jadi minus 253 Kalau tadi sebelum ganti baut chamber Cuma dapet minus 920 ya Sebelum ganti baut chamber Yang bawahnya ya Kita tambahin lagi yang bawah Ini bisa dapet 2,53 Minus dong Yang kanan Yang kanan bisa dapet minus 243 Nah ini kenapa dibedain Kok gak disamain kiri sama kanan mas Soalnya pengaruh jalan juga Jalan di Indonesia kan Rata-rata nyondong ke kanan ya Itu ngaruh ya Dan lagian Driver kan ada di sebelah kanan ya Jadi kalau yang didudukin sebelah kanan Dia tambah minus sendiri ya Oke terus Tunya dibuat positif dikit ya Ya kita bikin Lagi masuk dikit Tapi pasti dalam toleransi Oke Tunya masih masuk dikit tapi dalam toleransi ya Supaya gak terlalu makan dalam Makan dalam Oh Oke Oke Berarti ini udah selesai ya Sudah Oke Semoga gak gistrot ya mas Dan gak lari-lari Ya Tinggal kita test drive Tinggal test drive ya Mantap Oke guys Jadi akhirnya selesai juga Udah beres semua ya Dan Yaudah Kalau kalian sekarang pengen lihat Footagenya dari Bambi Gue kasih lihat ya guys Ini adalah Bambi yang baru Dengan sepatu yang baru Ban yang baru Dan Fitment chamber-chamberan yang baru Ya So here we go guys Kalian kepoin footage-nya Mantap Setelah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton